Dipersembahkan oleh Sampai jumpa di video selanjutnya Dan martabat demokrasi dan konstitusi kita Kami berada di sini dengannya sederhana Ialah mengingatkan orang-orang Yang cepat lupa bahwa kita semua Yang setia pada cita-cita reformasi Akan selalu mengingat pengorbanan mereka Dan menghidupkan semangat mereka di hati kami Bagi kami yang penting bukan siapa yang menang Siapa yang kalah Sukmanya yaitu keadilan substantif Moral dan etika Terima kasih yang mulia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ahli ini sebenarnya ahli apa? Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nunjum Atau ahli apa yang dihadirkan di sini? Sebagai dasar membatalkan pimpin Hanya karena keahlian beliau Belum dijawab majelis Tolong dijawab Tidak usah terlalu semangat Siapapun yang ada di ruang sidang ini Sebaiknya tidak menggunakan handphone Pak Asim tidur ya Selamat malam adu gengsi, saksi, maupun ahli Di mahkamah konstitusi kami angkat Sebagai judul di catan demokrasi malam hari ini Karena fase ini masih terus bergulir Sampai dengan tanggal 22 nanti Kita tunggu bersama Karena tadi baru saja dihadirkan Dari pemohon 03 yang menghadirkan Saksi maupun ahli Meskipun ada perdebatan Bahkan dari pihak 02 langsung membantah Ini apa sebenarnya kapasitas ahli Psikolog maupun filsafat yang dihadirkan Oleh tim Ganjar Mahfud Korelasinya relevansi mana Dengan perkara hukum Terkait sengketa pilpres Kenapa bawa-bawa perihal moral Itu yang tadi dipertanyakan Maria Moral dan juga etika Selama dua hari terakhir Memang persidangan sengketa pilpres Di bakkamah konstitusi Ramai diperbincangkan di media sosial Dan juga di berbagai media Tak main-main juga Yang kemudian dihadirkan di persidangan Adalah para saksi ahli Dengan berbagai data-data saintifiknya Yang kemudian Apakah hal-hal yang disampaikan Fakta-fakta yang dihadirkan Di persidangan tersebut selaras Dengan fakta-fakta hukum Dan bisa kemudian menjadi pertimbangan Bagi Majelis Hakim Kita akan bahas total Di catatan demokasi malam hari ini Pemirsa Sudah hadir 7 bulan arah sumber kami Kami pun juga kemudian menghadirkan Mahasiswa dari Universitas Pamulang Dan juga Universitas Bakri Tempuk tangannya mana mahasiswa? Mengikuti ya kemarin jalannya Seperti apa hingga hari ini? Karena sindangnya seharian di Mahkamah Konstitusi Bahkan besok masih berlanjut Teman-teman kami berharap Gen Z milenial juga Membuka matanya lebar-lebar Untuk memperhatikan Di sana ada Battle of Lawyers Jagoan pendekat hukum semua yang hadir ya Hadir semua di sana Kalau gitu kita juga perkenalkan Satu persatu narasumber kami Sudah hadir ada Bang Kodari Pengamat politik Selamat malam Bang Kodari Halo Selamat malam Seru ya Bang? MK? Seru MK? Seru Ya Kalau nonton di TV gak ngantuk sih Kalau di MK kok ada yang tidur? Nah itu dia Oke Di sampingnya juga ada Bang Habibur Rahman Wakil Ketua TKN Prabowo Assalamualaikum 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 Halo adik-adik mahasiswa Kirain warga Jakarta Timur Mana suaranya? Sudah aman suara Sudah aman Sudah aman ya Sudah aman gitu Mulai kampanya buat 5 tahun lagi Kami juga mengadirkan Bang Mustafa Narawardaya Juru bicara THN Amin Anies Mohamin Assalamualaikum 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 Salam keadilan Dan juga ada Bang Firman Jaya Daily Wakil Deputi Hukum TPN PHPU Ganjar Mahfud Assalamualaikum Selamat malam Selamat malam Malam Bang Firman Kita langsung saja ke 03 Ke Bang Firman Bang Firman karena hari ini Pemohon yang mengadirkan Ahli maupun saksi Dari Tim Ganjar Mahfud Kami ingin tahu Alasan mengadirkan ahli psikolog Maupun filsafat Yang tadi di Anggap oleh Hotman Paris Sebagai tim pembela Prabowo Gibran Gak masuk akal Bahkan ada kata-kata yang menurut kami Cukup lantang juga Gak tahu diri Bang Silahkan Bang Firman Ya karena Sebetulnya kita semua harus Menempatkan Mahkamah Konstitusi Sebagai badan peradilan Soal ketatanegaraan ya Jadi sangat berbeda Secara diametral Dengan Badan peradilan umum Jadi mungkin Jika lo ada perspektif Yang disampaikan oleh Kawan-kawan Yang lain Maka tentu Kami bisa memahami Karena mungkin Masih belum bisa melihat Soal Sosok Badan peradilan Dalam bentuk Mahkamah Konstitusi ini Bahwa tidak hanya Sebatas soal kepidanaan Dan keperdataan Tapi justru malah Ruang bagi Penguatan politik Konsional demokratik Nah oleh karena itu Maka Sebetulnya Bagian dari upaya Kami Sebagai tim hukum Prinsipal 03 Pak Ganjara dan Pak Mahfud Untuk menghadirkan Sejumlah saksi Untuk memaknai Soal Pendalilan kita Pemuntian kita Dari perspektif Pembangunan Demokrasi Konstitusi Dalam kaitan dengan Pemilu Pilpres Maka memang Itu tidak lepas Tugas soal Etika politik Kemudian dari Pendekatan misalnya Etika Karena memang Yang kita mohon Sasar awal Soal nepotisme Dimana nepotisme Politik nepotisme Itu membuka ruang Membagi adanya Abyss of power Makanya Di intervensi kekuasaan Jadi Kami memang Sengaja menghadirkan Profesor Franz Magnususeno Untuk meletakkan Soal Ini Dalam perspektif Etika moral Bangsa Bahwa ada Kaitan langsung Tidak Sebagai bagian Dari soal materi Hukum Tapi kami ingin Menempatkan soal ini Dalam perspektif Politik Etik moral Bernegara Tentu Hakim mahkamah Nanti yang menilai Dan juga masyarakat umum Yang menilai Tapi dari sudut Pandang kami Kehadiran ini Semakin Menunjukkan Memastikan Memaknai Apa yang menjadi Materi permohonan kami Jadi tidak ada persoalan Bagi kami Bahkan kami bersyukur Malah Franz Magnususeno Bersedia hadir Dan menyampaikan Pandangan-pandangan Journey Dan objektif Demikian Tapi kan kemudian Kalau kita lihat Justru dianggap Oleh Pihak terkait Itu tidak Mewakili dalil-dalil Yang telah disampaikan Mengapa Kemudian membahas etika Dari seorang presiden Pandangan Mbak Persis seperti Houtman Paris Serus persen Makanya saya tanyakan kembali Respon Anda seperti apa Karena itu kami bisa memahami Pandang Kalau disampaikan Tapi makanya Kita serahkan kepada Hakim mahkamah Menilai Tapi dari sudut pandang kami Bahwa ini perlu Didasari dari aspek Strategi etik moral Bernegara kita Bahwa nanti itu Ada kesesuaian Biarlah hakimah nilai Bahwa nanti Misalnya juga Kurang sesuai Itu biarlah hakimah nilai Tapi menurut kami Kami yakin Seyakin-yakinnya Paling tidak itu Bisa memberikan perspektif Arah awal Kepada Pembangunan demokrasi Konstitusi kita Menurut Dalam hal ini Studi kasus adalah Soal pilpres Pemilihan umum Karena pemilihan umum Tidak sekedar pemilu Tapi juga Harus dimaknai Bahwa sejauh mana Dia membangun kualitas Etik moral Bernegara kita Saya kira dalam posisi itulah Pendirian etik Politik bernegara Kami letakkan Begitu Bahkan Bang Firman Kalau kami rangkum Dari yang kemarin Bang Firman Ada pernyataan juga Dari 03 Seharusnya pasangan 02 ini Mendapatkan 0 suara Dari 38 provinsi Itu yang disampaikan Oleh salah satu tim hukum Dari Ganjar Mahfud Bang Firman Landasannya apa Bang Firman? Kami kan sudah menyampaikan itu Bukan lagi hanya Secara administratif Memang kami membangun Dari sudut pandang Bahwa dari awal Kami menyertai dua hal Yaitu ada pelanggaran TSM Dan yang kedua adalah soal Kualifikasi pasangan calon Itu berarti Kami juga memohon Dalam PT TUM Untuk beriskualifikasi Maka kami berangkat Dari perspektif Maka itu zero Nol itu loh Jadi jangan dilihat Aspek pendekatan Soal pemilu Yang sudah menghasilkan Hasil perolongan suara Tapi kami melihat Bahwa sebetulnya Keberadaan pasangan calon itu Dalam kaitan Dengan bahwa Tidak mengunikualifikasi Sebagai perseratan Pasangan calon Itu yang kami utarakan Jadi kami identikan itu Dengan nol Nah tentu juga Kami menyerahkan kepada 02 Baik terkami pun termohon KPU Dan terutama pada giliran Ada hakim makamah konstitusi Untuk menilai itu Ruang ini kan semua Tergantung kepada hakim makamah Jadi itulah Argumen Pendekatan Kenapa kami Menyampaikan demikian Demikian Bang Habib Kalau begitu Jadi sampaikan Sudah tepat Semua saksi-saksi Yang dihadirkan Sesuai dengan Dalil yang diajukan Tapi kenapa Kemudian tim hukum Anda Bilang Ini semua Omon-omon Makin tertawa saya Terima kasih Tadi dikonfirmasi Langsung oleh Senior saya Bang Firman Jaya Daly Bahwa memang apa yang disampaikan Tidak ada kaitan langsung Apa namanya Dengan Masalah yang dipersoalkan Pintu awal Politik demokrasi Makanya saya ngomong dulu Boleh Silahkan Jadi sejak Disusunnya permohonan Saya sudah baca Lalu disampaikan Dalam Persidangan terbuka Untuk umum Kemudian Ahli Dan saksi Dihadirkan Oleh kedua Belah pihak Kita bisa melihat Bahwa memang Tidak ada Hal-hal Yang faktual Hal-hal Yang terkait Langsung Dengan pokok Persoalan Dengan kompetensi Mahkamah Konstitusi Kalau kita lihat Misalnya Soal Dua-duanya Mempersoalkan Keabsahan Gibran Sebagai cawapres Kita tahu sekali Bahwa ternyata Hal tersebut Tidak pernah dipersoalkan Kedua paslon ini Pada saat yang tepat Karena Harusnya itu kan Disengketakan dalam Namanya Sengketa proses Kita sudah mendengar Bahwa Menyampaikan Keterangan Tidak ada Satupun Disebut Bahwa ada Pihak Dari salah satu ini Yang mengajukan yang namanya Sengketa proses Ingat Sengketa proses Bukan pelanggaran administrasi Bukan pelanggaran pemilih Itu tidak ada Nah Lalu Tadi Soal Kemarin kan Soal Bansos Tadi juga soal Bansos Lalu dihadirkan Ahli yang seolah-olah Menjudgment Ya Memberikan narasi Narasi Subjektif Analitis Yang sifatnya Mereka sebut Kualitatif Padahal Kalau kita bicara di MK Satu Memang kita bicara Harus kuat Apa namanya Faktualisasinya Relevansi Antara hal yang dituduhkan Secara teknis Secara langsung Dengan Rumusan Pelanggaran-pelanggaran itu Nah Mbak Maria Kalau saya baca Dan bandingkan Alat bukti Permohonan dan alat bukti Dalam perkara ini Ini sama persis Dengan 2019 Bedanya tipis saja Waktu itu Tidak ada persoalan Cawapres saja Waktu itu Ada persoalan Situng Sekarang namanya Sirekap Waktu itu Ada persoalan Bansos Sekarang Bansos Waktu itu Ada tuduhan Soal keterlibatan Beberapa menteri Caya Kumolor Di Antara Sekarang ada lagi Waktu itu Ada tuduhan Keterlibatan Kepolisian Bikin grup Apa namanya Whatsapp Dan lain sebagainya Sekarang ada lagi Tuduhannya Apa yang diputus oleh Mahkamah Terhadap dalil-dalil Karena sebagian Ini di halaman 1838 Sampai 1840 Putusannya kemarin Karena sebagian besar Hal Hal yang didalilkan Oleh para pemohon Dalam permohonannya Adalah domain Bawaslu Maka perlu Dilihat tiga hal Yang pertama Apakah Mereka sudah Membuat laporan Ke Bawaslu Oke Kalau belum Membuat laporan Intinya Ya Salah sendiri Kedua Apakah Sudah Buat laporan Ke Bawaslu Dan sudah Ditindaklanjuti Oleh Bawaslu Terlepas Apapun Putusan Bawaslu Apakah Diterima Apakah Ditolak Apakah Ditolak Karena alasan Formil Apakah Ditolak Alasan Material Ya Apapun Putusan Bawaslu Itulah Harus dihormati Menurut mahkamah Waktu itu Yang ketiga Apakah Sudah dilaporkan Bawaslu Sudah ada Registrasi Tetapi Tidak ada Tindak lanjut Sama sekali Oleh Bawaslu Inilah yang Baru bisa Apa namanya Mungkin Dijadikan Ini di MK Nah Kalau hal ihwal Yang dilaporkan Ya kan ya Bansos Dan lain sebagainya Saya pikir Kalau kita Mengacu Kepada Keterangan Pertulis Bawaslu Yang disampaikan Dan dibacakan Secara lisan Oleh Ketua Bawaslu Tidak ada Yang memenuhi Kriterian Yang ketiga Dilaporkan Tetapi Tidak Ditindak Lanjuti Memang banyak Laporan Laporan terhadap Tiga Pertulis Tapi Bawaslu Secara detail Menjelaskan Status Laporan-laporan Tersebut Apapun ya Kalau mengacu Kepada putusan MK yang kemarin Ada yang tidak Memenuhi syarat Formil Ada yang tidak Memenuhi syarat Material Terkhusus Soal Pencawa Presan Gibran Bukan Tidak pernah Diajukan Sengketa Proses Tetapi Pernah dilaporkan Apa putusan Bawaslu Bukan pelanggaran Pemilu Nah sehingga Ketika ini Dipersoalkan Menurut saya Ya kita Sudah tahu Hasilnya Ya dengan Tidak takabur Ya Hampir mirip-mirip Dengan yang 2019 Sekalipun mereka Punya bukti Bang Punya data Yang akan digelontorkan Ya makanya Tadi yang disampaikan Oleh Bang Firman Buktinya itu Kan analisa Pendapat Subjektif Transmagnis Misalnya ya Terhadap Fenomen yang terjadi ini Di dalam hukum itu Kita bicara Hal yang faktual Keterlikaitan Secara langsung Relevansi Secara langsung Adanya perbuatan Yang melanggar hukum Ya Dengan Apa namanya Keuntungan yang Diambil oleh Paslon Secara langsung Kalau dahulu Lebih ekstrim Pak Sebetulnya tuduhannya 2019 Lebih ekstrim Kenapa? Karena yang dituduh Menggunakan kekuasaannya adalah Presiden incumbent sendiri Waktu itu Ada juga yang namanya Rapel Terhadap penyelenggara Pemilu Ya Kenaikan gaji PNS Dan lain sebagainya Dituduhkan Secara langsung Karena presidennya Incumbent kan ya Dibuat dengan Menguntungkan Tetapi apa Apa putusan mahkamah Tidak terbukti Adanya pelanggaran hukum Dalam proses Perumusan Dan implementasi Kebijakan-kebijakan tersebut Sehingga Tidak bisa dikaitkan Ini adalah pelanggaran Yang akan menguntungkan Paslon Incumbent pada waktu itu Tapi sesungguhnya Bang Habibur Roman Rasanya kurang pas saja Karena kan sidang masih berlangsung Bang Habibur Roman Kesannya sudah mematahkan Itu di sana jalan Sekali lagi Kita kan bicara Dengan perbandingan Demokrasi Yusri bisa tanya begitu Gimana kalau seandainya Dilanjutkan masa jabatannya Bagaimana dengan Anis Dan bagaimana dengan Ganjar Sederhana sekali pertanyaannya Iya kalau seandainya Anis dan Ganjar Masih menjadi kepala daerah Dan mau mencalonkan Ya tinggal mundur Sesederhana itu Politik itu has become Too personalize Jadi tokoh itu Memainkan peran yang penting Tapi yang pasti Tokoh itu Memberikan pengaruh yang Sertifikan Terhadap Koting behavior Atau perilaku politik Atau perilaku pemilih Dalam menentukan pilihannya Ya Nah kami juga sudah Menerahkan Ahli Yang mencoba Melakukan anatomi Terhadap si rekam Terhadap Penggunaan data Aplikasi IT Yang dapat oleh KPU Tentu kami melihat KPU merasa Keberatan Dengan testimoni Ya Dengan ahli tersebut Tapi kita akan uji lagi Kemarin saya sudah Ketawa terpingkal-pingkal Sekarang jauh lebih parah lagi Parah banget Masa 90 juta Eh 90 juta suara lebih Dari Prabowo Mau dibatalkan Dengan kesaksian Pesan-pesan moral Dari Romo Kan ini kan Ini kan masalah hukum Bukan masalah pesan-pesan moral Terus dibawa dua bisikolog Dua bisikolog Mau dipakai Untuk membatalkan 90 juta suara Maksudnya Aku pusing Itu kata bisikolog mereka Eh malah bisikolognya Menguntungkan kita Belum lagi Sereka Dipersuarin Sekarang diakui Pernah nggak dilakukan Audi koreksi Terhadap sereka Belum pernah Hanya asumsi Asumsi Omon-omon Omon-omon Kita diketerangkok konferensi Pes yang digelar pada hari ini Bang Nahrah Melihat tadi apa yang disampaikan oleh Bang Hotman Paris Tidak jauh berbeda Dengan kemarin Banyak omon-omon Saya kemudian justru banyak tertawa Dan tidak masuk akal Respon Anda seperti apa? Ya kalau saya sudah hafal Dengan tipikal Apa itu namanya? Bang Hotman Kok sama Bang cincinnya Bang? Sama bersama Saya sudah hafal itu Di sidang MK Mampu sidang pidana Sama aja begitu modelnya Dan sidang kali ini Membuktikan ya Banyak orang yang Bergelut dengan hati nurannya sendiri Ini tidak terdapat pada 01-03 02 yang banyak pengacara Lihat tuh Bang Hotman itu Beberapa bulan lalu masih Nyindir-nyindir Masih nyinyir pada Gibran Soal pencalon Gibran Wah ini Di acara hotroomnya itu Viral itu kan Tapi di sidang ini Dia membela Gibran Dengan bagi dalih Terus selanjutnya Bang Yusril Itu tanggal berapa ya 7 kalau gak setelah Bulan 10-2000 Tahun-tahun lalu Sebelum bergabung dengan 01 Pembela Itu beliau di sebuah hotel Di sebuah acara cerita Saya datang seorang tokoh Tokoh itu ngomong ke saya Kata Yusril ini Yusril ini Pemilu ini Pemilu sayang anak katanya Videonya juga viral tuh Tapi yang ingin saya katakan Yusril waktu itu ngomong Kalau saya jadi Apa Pihak Gibran Saya gak akan mencolongkan Riang mundur Itu sebagai bentuk Kenegarawan Negarawan Jadi Itu bentuk Kebesaran hati Sebagai negarawan Untuk tidak terlibat Dalam konflik Politik Yang melibatkan keluarga Yusril Tapi sekarang coba Ya memang itu secara Secara etik Melanggar Tapi secara hukum Itu kepastian hukum Karena pengacara itu Kayak Bang Abramana Ada aja Alibinya ada aja Nah seperti itu Jadi Kemarin bilang Bang Hotman itu Dalam sidang ngomong gini Sebelum sidang ya 01 Mengajukan tuntutan Soal Bansos Kata Bang Hotman Itu cukup dibalas Dengan satu paragraf Apa itu Bahkan satu kata doang itu Bahwa Bansos itu sah Selesai katanya Enggak selesai juga Mosok dengan satu kata Satu paragraf Enggak juga Panjang ceritanya Buktinya Hakim juga memanggil Pak Umajer Effendi Menteri PMK Bu Berapa itu namanya Bu Tri Rismarini Rismarini Dibanggil juga Hari Jumat nanti bang Iya Jumat nanti Artinya enggak seperti Yang diomong-omongkan Saudara Hutman Paris Katanya cuma dibalas Dipsia dibalas Dengan satu kata Satu paragraf Enggak begitu Di MK Bahkan kemarin di waktu kami Mengajukan ahli Mengatakan Nanya dia Apakah Pernyataan Anda sebagai ahli Ini akan disetujui oleh Akan disesain oleh MK Ya itu yang jawab Bukan ahli dong Yang jawab adalah ketua MK Maka dia bilang Pak Suartoyo itu Nanti kami yang mempertimbangkan Pulang bukan ahlinya Karena pertanyaan Anda itu Bukan untuk dia Sebenarnya Untuk ketua MK Jadi dalam sidang ini Banyak orang kejebak Karena berusaha Untuk menutupi kegalauan Ya kegalauan Apalagi setelah Pak Suartoyo Menyatakan akan Manggil empat menteri Dengan ketua DKPP Wah itu semakin Goyah itu Mungkin Pak Habibur Rahman Mulai besok harus banyak Healing ya Supaya tidak Tidak apa Galau Tidak panik Tidak apa Karena ini perubahan di MK ini Luar biasa Banyak orang mengatakan Ini kayaknya berbeda Bang Nahra Berbeda menurut Anda Tapi tadi Bang Habibur Rahman Sampaikan Justru Berbedanya dengan 2019 Kali ini Justru banyak persepsi Banyak Yang disampaikan itu Kurang data gitu Oke Jangan-jangan kurang data Tidak nyambung sekalipun Setelah langsung Dengan materi Tidak ada kaitan langsung Tidak apa-apa Gini Seperti yang 03 nih Pak Siapa namanya Firman Bukan yang saksi Ali Siapa itu namanya Hamdi Muluk Bukan yang nambut putih Romo Magnis Romo Magnis Jadi kayak main quiz kan Saya ambil satu buku ini ya Namanya Thomas Likona Ini mengatakan Ini penting nih Thomas Likona ini Mengatakan Negaramu itu Kalau sampai satu hal ini Hilang Bubar negaramu itu Apa coba Hilangnya pedoman moral Maka dari itu Kenapa Fran Maxis Sudah ngomong seperti itu Ya karena mungkin ya Dengan Menyampaikan Transverse knowledge Tentang etika Tentang dasar-dasar Adab Itu MK akan mengambil Keputusan yang mungkin ya Berdasarkan adab Kenapa Ya MK sebelumnya dirusak Dirusak oleh siapa Anmar Usman dan kawan-kawan PP90 Putusan 90 Nanti dulu Ini bagian saya dulu Maka dari itu Saya tidak kaget ya Kemudian Kemudian Putusan Yang perkara 90 itu Bang ditanya bang Salah dicoret dengan tindah hitam Oleh Anwar Usman Dan kawan-kawan Dan itu Perlu MK itu Mendengarkan Kajian-kajian Mendengarkan Matare-matare tentang adab Tentang etika Karena pelanggaran etika Sudah super berat Sehingga dicompok dari jabatan Oleh karena itu Saya berharap Pak Suhartoyo ini Saatnya membalas Dengan kebaikan Menjadi pahlawan Untuk menutupi Aib MK Supaya apa Masyarakat kembali Menghormati MK Jangan berlarut-larut Menjadi Mahkamah Keluarga Makalah Makalah Kongkalingkong Makalah Apa Mahkamah Apalagi Jadikan MK sebagai Mahkamah Kemanusiaan Yang mana Tentukan palunya itu Tidak sekedar bunyi Tapi dia punya Dampak positif Yang mana Kemudian Indonesia Marwah Indonesia Marwah MK Terbukti kembali Sebagai Selembaga yang Bang Habib Ditanggapi sebelum kebangkau dari Bang Habib Silahkan Bang Habib Menarik Apa namanya Satu Kalau kami sih Kita Harus hati-hati Jangan sampai Kita menjadi Polisi moral Seolah kita yang Paling bermoral Termasuk Menjudgment Kawan-kawannya Anwar Usman Sebagai tidak bermoral Tadi kan Kawan-kawannya Anwar Usman Siapa ya Pak Suhartoyo Bu Eni Dan hakim-hakim MK Yang waktu itu Sebagian besar masih ada Sampai saat ini Ini yang dijudgment oleh Bung Mustafa Nah saya ingin katakan Bahwa Tidak ada Pelanggaran etik Sama sekali Terkait Pencalonan Gibran Karena yang dihukum Itu Anwar Usman Bukan Gibran Kenapa Anwar Usman Masih yang dihukum Karena dianggap Tidak mundur Itu saja Padahal praktek Tidak mundur ini Sudah dipraktekan oleh Jimnia Asyidiki Sang Ketua Mk 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 Mk네 Sejak beliau masih di Thomas Mk Mk Tidak Sesederhana itu Makanya kita Gak bisa katakan Anwar Usman Dan kawan-kawan Yang dianggap Melanggar Cuman Anwar Usman Soehartoyo Ya kan ya Kemudian Mk 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 Ketua Mk 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 Ketua di Isra, enggak ada masalah. Itu pun hukuman kepada Pak Anwar Usman patut dipertanyakan dan memang dipertanyakan oleh rakyat. Kenapa kita baca berkas MK-MK disebut membuka intervensi. Tidak ada yang namanya intervensi sama sekali. Nah itu kan diulang-ulang oleh teman-teman kan. Intervensi terhadap MK, bahkan itu menjadi salah satu subtitle dari permohonan. Padahal dalam putusan MK-MK tidak ada sama sekali yang namanya intervensi terhadap MK dari luar. Dan jangan lupa, teman-teman mengajukan dan mendorong mengajukan gugatan baru terhadap undang-undang hasil uji materi. Namanya perkara 141. Semua hakim MK minus Paman Usman minus Anwar Usman kokoh pendirian yang mengatakan putusan MK-90 tidak ada masalah. Putusan MK-90 tidak terdapat intervensi. Putusan MK-90 tidak menyebabkan ketidakpastian dalam negara hukum. Itu diputus oleh hakim MK minus Anwar Usman. Jadi kalau Anda, teman-teman mendaur ulang kembali masalah tersebut, justru serakyat semakin sadar. Siapa yang tidak bermoral, siapa yang tidak beretika, gitu kan ya. Kenapa? Mempersoalkan masalah yang memang tidak ada masalah. Coba dengerin putusan MK-MK yang dibacakan Saudara Jimli Asidiki. Melanggar lima etika berat. Maksudnya tidak ada masalah apa-apa di situ? Sampai dicopot begitu? Itu dia tanyakan kepada Pak Jimli Asidiki. Anda baca di dalam putusan tidak ada intervensi oleh siapa, kapan, dimana, apa bentuknya. Oke, dengerin dulu ya. Lihat kesaksian-saksi kami pada hari pertama, itu salah satu ahli mengatakan demikian. Tentu ketua MK didatangi oleh PIB yang ingin masalah ini tidak diteruskan. Tentu Pak, kepala ketua MK juga didatangi oleh yang kontra. Tapi Pak, ketua MK tidak bales itu. Kalau prinsipnya yang dia berarti setuju, berarti dia setuju dong bahwa ada intervensi. Jadi tidak mungkin MK ngomong kami diintervensi. Tidak mungkin, tidak akan ngaku. Pak, kita bicara hukum, bicara bukti Pak. Bicara putusan MK dikatakan ada intervensi. Buktinya mana? Kapan, oleh siapa, apa bentuk intervensinya? Undang-undang itu lebih pandai dari Mas Habib. Sekarang gini loh. Sekarang lihat-lihat dulu. Itu sudah rasanya umum. Rasa umum. Ada nepotisme di sana. Umum justru tahu. Tidak ada masalah dalam perumusin Pasar 90. Tidak ada intervensi. Justru umum tahu. Bapak-bapak, sepertinya masalah Gibran Maju ini masih dipersoalkan sampai sekarang. Bang Kodari harus beri suara. Harus jauh ya Bang Kodari. Sesuai lagi Bang Kodari. Kita harus juga hanya di catatan demokrasi, Pemirsa. Anda kembali di catatan demokrasi, Pemirsa. Bang Kodari, waktu Anda untuk mengomentari. Apakah kemudian hari ini ada sejumlah saksi ahli, kemudian juga sejumlah saksi yang dihadirkan. Sudahkah memenuhi sejumlah dalil? Mulai dari etika dibahas di sana hingga pencalonan Gibran. Ya saya kira kan pendekatan dari masing-masing paslon ini berbeda ya. Kalau 01 saya lihat memang pendekatannya dia non-konvensional lah. Untuk pakai istilah yang lebih netral ya. Bingkainya itu bingkai konstitusi. Dia tidak mau masuk bingkai formal, karena mungkin tahu kalau masuk bingkai formal itu akan ketemu dengan kesulitan-kesulitan seperti angka-angka. Jadi memang tidak masuk ke sana. Nah yang memang agak unik ini 03. Ada bingkai konstitusi, tapi juga ada bingkai formal atau bingkai angka-angkanya. Yang sebetulnya itu juga agak mungkin merepotkan juga. Merepotkan yang pertama adalah caranya kan menjadi tidak konvensional. Di mana angka 02 itu dibikin jadi 0. Itu saya belum pernah ketemu tuh. Ada paslon angkanya dibikin jadi 0 itu saya tidak pernah ketemu. Kalau ikut aturan dari MK kan harusnya 03 mengajukan angka tantangan ya. Menghadapi angka-angkanya KPU. Misalnya 03 mengatakan harusnya yang dapat 96 juta itu kami misalnya begitu. 02 itu cuma dapat 27 juta misalnya begitu. Nah kesulitannya adalah ya pertama kalau ini dipenuhi sebetulnya bahwa 02 didiskualifikasi menurut saya hasilnya nanti bisa aja Hakim Konstitusi mengatakan enggak ada pilkada ulang. Eh sorry, enggak ada pilpres ulang. Karena kan yang dicoret nomor 2 tetapi Anda kan menerima angka pilpres kemarin. Kan diakui tuh di gugatannya 03 ya Pak Bip ya. Angkanya tetap 01.40 kemudian 03 itu 27. Ya udah angkanya aja. Berarti pemenang pilpres adalah pasangan Anies Muhaymin. Ah repot kan? Itu pertama kerepotannya. Yang kedua kerepotan berikutnya adalah Mas Hasto itu kan berkali-kali mengatakan bahwa seharusnya ini dua putaran dan angkanya 03 itu 33 persen. Nah pada hari ini saya tidak menemukan angka 33 persen itu. Di gugatan 03. Jadi sebetulnya ini menurut saya tim hukum 03 ini sedang berhadapan dengan sekian PDI perjuangan. Karena angkanya PDI perjuangan itu yang dilantarkan oleh Mas Hasto itu enggak dianggap itu. Jadi sebetulnya ya banyak kerumitan. Saya merasa bahwa pendekatannya 01 itu lebih aman. Walaupun kalau bicara Mahkamah Konstitusi saya mengikuti yang 2019 kan di 2019 itu keputusannya akhirnya kan ditolak permohonan. Dan pada waktu itu MK itu kalau enggak salah keputusan nomor 1 ya kalau enggak salah ya tahun 2019 itu intinya kira-kira mengatakan bahwa ya MK tetap kepada soal selisih angka dan ini tidak terbukti dan yang kedua MK tidak bisa masuk kepada hal-hal yang di luar wewenangnya MK seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi tadi siang kan ada perdebatan mengenai judicial aktivism dengan judicial restraint. Nah setahu saya tahun 2019 itu ujungnya Pak Bib MK itu walaupun di depan seperti seolah-olah judicial aktivism oh iya silahkan saksi ngomong silahkan eh oke menteri kita panggil tapi begitu ujungnya dia konservatif dia kembali kepada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Jadi tetap diakomodir tapi hasilnya iya bahkan terakhir itu di bagian akhirnya itu MK mengatakan begini kami tidak bisa masuk ke wilayah di luar sengketa hasil karena itu sama dengan menihilkan peran lembaga-lembaga yang lain yang kalau menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu sudah ada kamarnya masing-masing misalnya pelanggaran administrasi dan prosedur itu ada di bawah selu bahkan menetapkan TSM itu ada di bawah selu soal etika soal penyelenggara ada di DKPP soal pidana ada di Gakumdu jadi tadi kan Bang Mustafa kan mengatakan hati-hati ya dengan Mahkamah Konstitusi jangan-jangan gak sesuai harapan saya mau bilang juga hati-hati ya jangan sampai di depan Anda merasa seperti ini seolah-olah ikut skenario Anda tetapi sebetulnya di ujung secara pengambilan keputusan Mahkamah Konstitusi ini nanti akan judicial restraint ada penyelenggara teknisnya jadi memang memang apa namanya praktek pemeriksaan di MK bahasa ilmiahnya praktek beracara di MK itu beda dengan di perdata tidak dikenal misalnya adanya putusan selah di depan kalau perdata kan begitu enggak masuk objek kita ajukan eksepsi dijawab eksepsinya dibikin putusan selah lanjut atau tidak ke pokok perkaranya ke masalahnya di MK ini semua memang diakomodir dahulu karena memang MK ini seperti abang senior saya katakan memang gardanya konstitusi jadi segala dispute segala pertentangan segala perdebatan mereka akan urai dan jawab satu persatu coba apa Mbak Maria ya cek putusan 90 kenapa tebal putusan-putusan MK itu karena semua isu itu diuraikan ada pendapat begini dijawab begini ada pendapat begini dijawab begini lengkap jadi kalau baca putusan mahkamah konstitusi seperti kita baca disertasi lengkap detail sampai alasan-alasan sehingga orang kalau sebetulnya melepaskan keberpihakannya membaca putusan mahkamah konstitusi orang itu puas enggak ada pertanyaan gantung-gantung lagi oh itu sih kemarin ini yang enggak diperiksa oh itu sih enggak diperiksa itulah gaya beracara di MK jadi pemeriksaan metode pemeriksaan dengan metode pengambilan keputusan itu dua hal yang berbeda ketika dia masuk ke metode pengambilan keputusan maka dia strik kukuh teguh bagaikan tembok cina dia enggak gerak dari posisinya selama ini bang firman silahkan bang sudah nyala bang silahkan tembok berlin jadi begini memang tentu nanti ada putusan akhir ya tapi kami melihat satu dua hari ini mahkamah relatif terbuka demokratis dan akomodatif yang pertama hakim mahkamah mengakomodasi permohonan dari para pemohon itu menghadirkan sejumlah saksi sebagai pejaman negara yang otoritatif yang berkaitan dengan beban pembuktian yang disampaikan yang kedua ada banyak hakim mahkamah yang berdialoh kepada para saksi itu menunjukkan seperti kualitas persidangan kami ingin menyampaikan komposisi dan konfigurasi saksi yang kami hadirkan yang pertama adalah memang berkaitan dengan tesis atau posita awal bahwa memang itu berkaitan dengan nepotisme kemudian soal persyaratan di kualitas pasangan calon kemudian apa namanya apa abuse of power kemudian juga pelanggaran TSM makanya kami menghadirkan setelah Fransmanus Yuseno yaitu tiga orang yang berkaitan dengan posisi orientasi dan peran MK makanya ada Profesor Aan kemudian ada Dr. Charles Simabura kemudian yang ketiga juga ada Igusti Putu Arta ini berkaitan dengan soal posisi orientasi MK dalam konteks sistem politik ketatan negara kita dalam kaitan dengan pembangunan demokrasi konstitusi dan kemudian dibumbuhi dengan Igusti Putu Arta yang tahu soal persyaratan kualifikasi sebagai mantan komisir KPU lalu karena kita juga membuat tesis soal bahwa ada soal politisasi anggaran negara kalau negara bentuk Bansos maka kita menghadirkan Profesor di Dendaman Huri apakah ada relasi tentu dalam posisi kita menyampaikan memang ada dampak elektoral dengan Bansos itu lalu kluster yang berikut adalah tapi dianggap tidak nyata bang hubungan klausel antara Bansos dan juga hasil suara 02 ya kita menunggu mahkamah menilai itu kemudian yang berikut adalah kluster yang berkaitan misalnya dengan kenapa kita menggunakan psikologi sosial kemudian psikologi politik karena itu dampak itu dalam perilaku politik kemudian perilaku pemilih perilaku voters jadi ada Profesor Hamdi Muluk dan ada Ibu Risa lalu karena kita juga mengajukan soal si rekab bahwa ada juga persoalan manipulasi disitu sebagai sebuah instrumen untuk melegitimasi kecurangan itu makanya kita menghadirkan ahli IT yaitu Ibu Leonie kemudian juga ada sejumlah ahli yang lain itulah komposisi konfigurasi saksi yang kita hadirkan untuk mendalilkan membuktikan soal materi yang kita sampaikan jadi ini tidak buat diri sendiri sudah cukup puas dengan hasil sidang hari ini? sangat puas karena sesuai dengan yang kita dalilkan kemudian kita memberikan beban pembuktian melalui pemaknaan kehadiran saksi karena itu kan berkaitan alat bukti ya dokumen kemudian saksi ahli dan saksi fakta dan soal sebetulnya Bung Khodari putusan 2019 sebetulnya instansi TSM disentuh oleh mahkamah tapi memang putusan mereka menyampaikan tidak terpenuhi tidak terbukti terkonfirmasi itu dengan ada dialog mengenai sejumlah yang disampaikan pemohon waktu itu tahun 2019 tapi memang tidak terpenuhi tidak terbukti tapi soal ruang itu ada-ada karena memang mahkamah ingin membangun bahwa sebetulnya mahkamah itu adalah bukan mahkamah pendekatan kuantitatif bukan pendekatan nominal tapi sebuah mahkamah yang memang menyentuh soal bangunan politik ketatanegraan makanya kalau kita bandingkan dengan 24 22 E dan 24 C itu saling melengkapi jadi dia sangat membangun paradigma yang kualitatif bahwa nanti misalnya ada pendekatan yang lain itu soal kemudian itulah posisi yang kita harapkan yang kita mohon kepada mahkamah melalui kehadiran saksi-saksi untuk mengkonfirmasi apakah nanti di tanggal 5 April dengan kehadiran para saksi dari 4 menteri ini akan mengubah jalannya persidangan akan ada kejutan atau hanya berlangsung normatif semua diakomodir pernyataannya saya yakin ada jadi sesuatu apapun itu itu biasanya ada yang progresif ada yang memulai kalau MK selama ini dianggap lani-lani saja biasanya MK itu kayak gini patronnya biasanya begini biasanya begini ada bosannya juga ya jadi kali ini MK akan buat kejutan akan membuat suatu gebrakan otak kanan ya otak kanan gebrakan otak kanan yang mana ini gak diduga-duga oleh Kodari itu sudah kita prediksi kenapa ini bersih MK yang sekarang ini cenderung bersih dibanding yang sebelumnya yang tadi saya bilang mencoreng MK dengan tinta hitam itu sekarang kita bisa prediksi sekarang pemilu 2019 beda dengan sekarang dulu Pak Prabowo itu mohon maaf ini soal etika ya langsung menolak seluruh hasil pemilu tanggal 21 Mei saya terlibat juga jadi pemilu 17 April 21 Mei ditolak oleh Pak Prabowo sehari kemudian rusuh Pak Wasul itu jadi berbeda kalau kita sangat etis ini bahkan Pak Hamdam Julfa yaitu pemantan ketua MK itu oleh kita gak boleh jadi saksi karena apa? etika kita menjunjung etika kalau mau nih Hamdam Julfa jadi ahli mungkin bisa membuat Pak Kota di geleng-geleng kepala Pak Pak Utman Paris jadi diem tapi gak dilakukan karena kita menjunjung etika tidak begitu teriak-teriak di media yang itu membayang publik kalau jadi ahli karena dia sudah tegas posisi MK itu tidak masuk ke kuantitatif dia malu kalau hadir ke sana gitu loh besok Jumat gimana Bang? Jumat ya balik lagi kalau kuantitatif panjang nanti Jumat itu menteri-menteri selalu dipanggil dan itu sebagian saya kenal beliau dan ini akan menjadi sebuah sejarah baru ya meskipun itu Pak Hartoy mengatakan bahwa ini untuk kepentingan MK tapi kami sejak awal di Petitum itu minta apa di apa di tuntutan itu minta menteri dihadirkan supaya membuka jalan terang karena diantara menteri yang kontraditif nanti coba ya Pak Muhajir Effendi yang siapa? yang siapa? Pak Muhajir Effendi dengan Bu Risma itu nanti akan kontraditif ingat ya Bu Risma dari partai apa misalkan ya jadi nanti akan dikontraditif oleh hakim ditanya-tanya itu berdua itu Bu Risma mengatakan dengan itu cuma 78 triliun ya biaya anggaran dari 497 miliar itu Bansos itu yang dianggarkan tahun 2024 kami hanya 278 triliun yang lain kami tidak tapi Pak Muhajir mengenanti dulu tapi Pak Muhajir Effendi mengatakan bahwa bahwa kami tidak melibatkan Kemensos karena Kemensos sibuk mengerjakan tugas-tugas mereka ini antara di crosscheck jadi ini memang masih misteri kenapa anggaran Bansos itu besar Kemensos yang memiliki apa namanya memiliki hak untuk mengatakan mengelola itu yang kedua yang kedua lihat Bansos dengan anggaran sebesar itu seharusnya Bansos benar itu kan ya yang menerima itu miskin misalkan ada alamat ada KTP-nya jadi yang diberi itu kalau dibakar kembali jadi yang diberi nanti ya bukan yang soal 77 dengan 400 sesian itu tidak ada kaitannya diberikan kepada orang yang nanti dipanggil lagi diketok lalu diawasi oleh DPR Bapak-bapak ini kuping kiri sama kuping kanan Kami sama-sama mendengar narasumber Kita harus di daluhnya di catatan demokrasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahabi Wa man tabi'aku huda ila yaumil kiamah Para pemirsa catatan demokrasi dimana anda berada Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Bertempatan kita berada di malam 23 Ramadhan Dalam acara catatan demokrasi kita Dimana mudah-mudahan Apa yang tengah berjalan dalam satu sidang Di mahkamah konstitusi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Berikan satu anugerah yang besar Hidayah yang besar Agar bisa mendapatkan keputusan yang jelas dan pasti Karena sesungguhnya pertikaian apapun Kalau sudah ada di dalam satu majlis mahkamah Maka hakimlah yang paling menentukan Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW Ada tiga menjelaskan karakteria jenis hakim Apakah Rasulullah Tiga hakim yang dua di neraka Yang satu masuk surga Mudah-mudahan hakim-hakim kita Yang tengah menyidangi Peristiwa pertikaian pemilu ini Insya Allah termasuk hakim-hakim yang ada nanti di surga Siapa hakim yang di neraka Yang kedua-dua hakim di neraka Warajulun Kadin Rajulun yang memberikan seorang Menjadi pemenantu hukum Yang memutuskan ketentuan satu hukum Ia tahu akan permasalahan Tapi dia memberikan keputusan Tanpa ada keputusan yang benar dan kepastian Maka itulah kata Rasul Inilah calon hakim yang di neraka Yang kedua Ada lagi hakim yang di neraka Dia tidak tahu masalah Tapi berani memutuskan Sehingga akhirnya menghancurkan Dan merusak hak orang lain Dan yang ketiga adalah Hakim yang tahu Dan bisa memutuskan dengan benar Benarnya adalah bukan karena Intervensi siapapun Dan bukan karena apapun Tapi kebenaran yang hakiki Yang keluar dari Saanubarin dan nuraninya Dan berdasarkan Tahapan-tahapan yang sesuai dalam aturan Harapan kita mudah-mudahan Sengketa ini Akan cepat berlalu Dan semua akan kelar Harapan kita semua Semua para politisi Harus bisa menjadi negarawan Bisa menerima keputusan dengan pasti Ramadan harus Jadi kita jadikan momen intropeksi diri Ramadan kita jadikan jalan ke depan Buat bangsa kita Lima tahun ke depan Siapapun besok yang menang Siapapun besok yang terpilih Itulah pimpinan kita Kita terima dengan lapang dada Inilah proses yang diharapkan dalam Ramadan Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa Takut bukan karena ada yang melihat Tapi takut karena ada yang tidak terlihat Siapa yang tidak terlihat? Allah Kalau sudah Allah kita takuti Everywhere and everywhere Insya Allah kita akan hidup bahagia di dunia dan daerah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Kayak Sumarno Bang Kodari Bang Habiburman Terima kasih banyak Minggu depan udah lebaran nih Sudah mudik ya Terima kasih juga untuk Bang Nahrat Terima kasih Bung Firman Dan juga terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Pamulang Dan juga Universitas Bakri Pemirsa catatan demokrasi berakhir hari ini Sampai disini kita akan lihat ini Bagaimana kah sengketa pipes bergulir Di Mahkamah Konstitusi Kita kawal terus Saya Maria Sedat Dan saya Anrumida Merkuri Selamat malam Terima kasih Sampai jumpa Dipersembahkan oleh Sampai jumpa